Oke, halo semuanya, hari ini baru saja rilis agen baru yaitu Killjoy Nah, mari kita cek ability-nya satu-satu Oke, ability pertamanya itu Swamp Grenade Oh, diledakin Oh, langsung ngedamage Oh, jadi ini kayak molotov, cuma molotovnya agak lama, pecahnya Oke, ability keduanya Oh, ini Alarm Bot Kalau lihat musuh, dia datengin, terus dia meledak dan musuhnya dimark kayak gini Jadi kayak bombotnya race, cuma nggak ngedamage kayaknya Oke, ability E-nya Oh, ini turut yang nembak ini Kita lihat apakah bisa ngebunuh Oh, bisa Oh, lama banget ngebunuhnya ini Oke, jadi tidak overpower ya, nggak bisa langsung ngebunuh Karena waktu ngebunuhnya lama banget Ya, kalau kita tahan Tombol buat ngeluarin ability-nya itu Si turutnya kita bisa panggil lagi Ya, mari kita cek ultimate-nya Oke, ini kayaknya ngescan dulu Dan 10 player detain Oh, berarti nggak bisa gerak ini musuhnya Jadi ability-nya dipakai kalau kalian diras musuh gitu Jadi saat musuh lihat ini, pasti musuhnya kabur dulu Soalnya kalau kena ability-nya jadi nggak bisa gerak sama sekali Iya, menurut gue Killjoy ini nggak terlalu OP Cuma yang ngeselin itu ability alarm botnya ini Ini kayak bombotnya race Cuma lebih ngeselin kayaknya Dan yang ngeselin juga ini turutnya Kayaknya ini harus ditembakin baru hancur Kok bisa nembus pelurunya Wah, ini ngeselin banget nih turut pasti ini Apalagi kalau di combo gini Misalnya kita taruh swarm grenade sini Lalu kita alarm bot Nah, ini langsung kita percayain itunya lah Langsung mati musuhnya loh Nah, ini bener-bener ngeselin nih Karena musuhnya nggak bisa apa-apa Harus nembakin alarm botnya Dan saat musuh nembakin Itu kita pecahin swarm grenade-nya Ya, jadi segitu penjelasan ability-ability killjoy yang baru keluar Semoga memperjelas bagi kalian yang masih bingung Ya, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya